PILKADA DKI Jakarta Anies menjelaskan dirinya ingin membereskan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada setelah selesai. Anies mengatakan akan menyiapkan tahapan selanjutnya. Usai PILPRESS, dia memastikan tetap akan bekerja untuk demokrasi Indonesia. Ide kesetaraan dan perubahan tetap akan dipegangnya. Anies jadi prioritas untuk dicalonkan dalam PILKADA DKI Jakarta oleh Partai Nasional Demokrat Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem, Bile Aditya mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta masih jadi prioritas utama partainya. Selain Anies, Partai Nasdem juga memiliki beberapa nama lain, mulai dari Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, dan Ketua DPW Nasdem Jakarta, Wibi Andrino. Terima kasih telah menonton!